Terima kasih telah menonton Semakin tahun, prosesor itu akan dibuat menjadi lebih baik Nah, ada seluruh cara untuk menyusatkan kendaraan prosesor yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan dari prosesor itu Misalnya, pertama itu meningkatkan kekepatan akuannya Maksudnya apa? Itu melakukan penyusutan ukuran gerba logika Nah, jadi perusahaan prosesor itu membuat lebih banyak gerbang dengan ukuran gerbang yang seminimum mungkin Dan dikemas lebih teratur dan efisien Kemudian yang kedua itu meningkatkan power grade prosesornya Misalnya dari 1 gigabyte menjadi 2 gigabyte Dan yang terakhir itu menggunakan silikon yang semakin berkualitas Selanjutnya itu, perusahaan juga bisa meningkatkan ukuran dan kekepatan case Nah, seperti yang kita mengetahui Ukuran case yang bisa itu akan membuat case yang tidak dapat lebih banyak menyimpan data oleh produksi Apalagi ditambahkan kekepatan case yang tinggi Menyebabkan case access time berkurang secara signifikan Selanjutnya itu, perusahaan bisa melakukan perubahan organisasi prosesor dan arsitektur Maksudnya itu, membuat arsitektur prosesor yang semakin efisien Sehingga lebih cepat mengeksoksi data Dengan prosesi daya yang seminimum mungkin Dan yang terakhir itu, mengambil lukar prosesor Nah, ini merupakan tren yang baru Di mana secara logika manusia Semakin banyak core dilakukan prosesor Akan menyebabkan prosesor tersebut berjalan lebih cepat Nah, maka dari itu Banyak perusahaan prosesor yang membuat Prosesor dengan multi-core Oke, selanjutnya itu Kita akan membahas bagaimana cara mendekatkan kecepatan dari CPU Di sini itu, kita bisa bedakan menjadi dua sentuh pandang Yang pertama itu dari perusahaan memanfaatkan prosesornya Nah, biasanya mereka akan melakukan inovasi pada produk selanjutnya Untuk meningkatkan kecepatan CPU-nya Nah, caranya itu Di antaranya, yang pertama, arsitektur baru Seperti yang kita ketahui Perusahaan besar seperti cinta dan ART Akan menciptakan arsitektur baru Dari ini untuk prosesornya Dalam tentang waktu CPU Nah, arsitektur baru ini Akan membawa performa yang lebih baik Yang kedua itu Balan semi-konduktor baru Pemakaian balan semi-konduktor yang baru Yang semakin berkualitas Akan membuat perusahaan prosesor menjadi lebih baik Yang ketiga itu Fabrikasi chip yang semakin kecil Nah, misalnya kita jadis 28 amoleternya menjadi 22 amoleternya Hal ini memungkinkan performa prosesor menjadi lebih cepat Lebih dingin Dan memungkinkan banyak perusahaan kosong Nah, misalnya dari 23 amoleternya menjadi 2,3 amoleternya Nah, selanjutnya Sudah pada perbedaan itu dari pengguna komputer seperti kita Yang bisa kita lakukan yang pertama itu overclocking Itu bisa di-send melalui BIOS atau menggunakan program utilitas Overclocking itu merupakan suatu cara untuk menitapkan kecepatan Selanjutnya dari prosesor menjadi kecepatan yang dihidinkan oleh pengguna Tetapi perlu diingat kecepatan itu Yang diatur itu juga harus berbatas sama wajar Yang kedua, keatuan pengunjang dan mengadai CPU akan berjalan tidak hanya sendirian Tetapi dihidinkan dengan atuan-atuan pengunjang lainnya Maka adanya itu, atuan pengunjang yang lainnya juga harus memiliki kualitas yang baik Sehingga dapat mengibangi kecepatan dari prosesornya Dan yang ketiga itu aktifkan calculus Ini merupakan fitur baru yang ada belakangan ini Dimana prosesor akan secara otomatis menaikkan kecepatan CPU-nya di saat penggunanya melakukan berbeda Install Microprosesor Performance Seperti yang bisa dilihat dari lagar di samping ini Itu ada derajat kurva yang semakin naik Seiring peningkatan tahun Dan terakhir di kurva itu ada Terakhirnya itu tahun 2004 Nah, hal ini menyimpulkan bahwa Semakin tahun, prosesor Intel itu dibuat semakin cepat Jadi, terjadi perkembangan asfektor dan peningkatan program prosesor Sehingga koma operasi diakletiknya semakin banyak Selanjutnya, mengenai peningkatan kapasitas case Perlu kita ketahui Prosesor yang lain itu memiliki L1, L2, dan L3 case Umumnya kapasitas case yang besar Memungkinkan case menyimpan lebih banyak data Untuk dieksekusi oleh prosesor Namun, hal ini Perlu kita ingat bahwa hal ini Hanya berlaku untuk L3 case Karena L3 case itu Dipakai bersama untuk setiap ton Sedangkan untuk L1 dan L2-nya Ada batasan ukuran Yaitu masih ukuran kilobayt Sekarang kita, idealnya, dan kabel idealnya Untuk L1 itu, ukurannya 64 kilobayt per cor Terus L2 itu 255 kilobayt per cor Dan L3 itu Jauh lebih besar, yaitu sekitar 4 sampai 8 MB Maksudnya, dipergunakan bersama Untuk tiap cor Selanjutnya, batasan kit Yang semakin kecil Seperti yang sudah dijelaskan tadi Membuat space yang lebih dalam satu keping prosesor Sehingga bisa diterimakan untuk Membuat case Yang lebih Ukuran case yang lebih besar Kita ambil contoh Pertama itu Petium Petium itu memiliki area case Dalam satu keping prosesor itu sekitar 10% Kemudian naik generasi Petium 4 Itu area case yang lebih jauh Sekitar 50% Dan di tahun 2013 Saat generasi di daftar air generasi 4 Area case yang lebih kecil Yaitu 10% Lalu, mengapa ukuran case-nya itu menjadi lebih kecil? Disampingkan fabrikasinya yang semakin kecil 40% bagiannya itu dipakai untuk GPU 40% untuk port-nya Dan 10% sisanya untuk sistem dan memory control Jadi, kenapa lebih kecil? Karena sudah dijelaskan Sebelum itu Case tidak perlu terbaru besar Tetapi, disesuaikan dengan ujuan Dari prosesor tersebut Karena case memiliki akses yang sangat cepat Tapi barangnya sangat mahal Selanjutnya, kita membahas menarik Execution logic yang semakin kompleks Karena arsitektur dan pengembangan Organisasi jit prosesor yang semakin maju Mengakibatkan eksekusi logic di dalamnya itu berkembang Dan tentunya sangat kompleks Nah, perkembangannya itu terjadi pada Yang pertama itu Paralel prosesinya Paralel prosesinya itu apa? Penggunaan dari satu CPU Untuk menjalankan sebuah program Secara terkaitan Yang kedua itu Pengaktifan pipeline Perkembangan pipeline Nah, maksudnya itu Salah satu cara yang digunakan Dalamkan alat prosesi Yaitu Menganggungkan sebuah media Sedara bersamaan Tetapi dalam tahap yang berlanjutan Pada unit penrosesannya Dan yang terakhir itu Superskala Maksudnya itu Pembuatan arsitektur prosesor Yang memungkinkan Eksekusi Sedara bersamaan Dari banyak instruksi yang ada Nah, selanjutnya Ini akan dilakukan oleh Tengah saya Selanjutnya Selanjutnya Saya terjelaskan Pernahai Diminasi Dripers Dengan adanya Dari sisi Pernah prosesor yang Pembelas Akan mendapatkan Beberapa Membar Yang lebih Yang pertama itu Bisa menambah Banyak para Para Pembelas Maksudnya itu Mengerjakan Beberapa program Dalam waktu yang sama Kemudian Adanya Adanya peningkatan Pernahai Dinerja Pembelas Namun Lampat dari GES Yang mendapat Yang mencapai Terima kasih Lampat dari Selanjutnya dengan kesempatan nya tidak ada 4 atau 6 atau 8, juga harus akan sesuai peliparannya Kemudian, konsumsi dialogika memori juga akan bergurang Contohnya itu IBM Power Fast IBM Core itu dual core dalam power PC Kemudian ada assessment of computer performance Yang punya keriwaan disini adalah saya akan membuat di kerja komputer Sekarang membuat di kerja komputer dan muda akan dapat dua cara Yang pertama itu menggunakan parameter dari sistem itu sendiri Misalnya lagi ada profesor atau generalist yang dapat diprotes setiap tasman waktu Kedua itu dengan menggunakan benchmark sintetis Contohnya itu ada webstone dan directstone Kemudian sistem clock Sistem clock ini adalah sinyal listrik pada kontrol plus yang bergantian antara 0 dan 1 Antara 0 dan 1 itu satu turunan dan satu naikan Satuan 0 dan 1 itu merupakan satu periode Fungsi dari sistem clock ini adalah menangani semua sinstronisasi dan menggunakan Selanjutnya saya akan jelaskan tentang instruction execution rate Yaitu Setiap siklus instruksinya itu terdiri beberapa kata A Ada yang bersama instruction phase Berarti dia itu mengambil data Belas data dari komputernya Lalu Lalu mengambil data dari kode instruksinya Terus yang ketiga itu membaca alamat efektifnya Terus yang keempat itu proses eksekusi instruksinya Yang kelima itu tombol counter Yang keenam itu PC akan menambah satu hit Di sini setiap kali CPU membaca instruksinya Dan yang terakhir instruksi-instruksi akan dibaca Dan akan dibuat ke dalam register instruksi Kemudian Saya akan berdasarkan benchmark benchmark itu jadi teknik pengetesan Yaitu mempunyai satu nilai standarnya Yaitu artinya Satu program pekerjaan yang melakukan perbandingan kemampuan Dari berbagai Kerja dengan beberapa perasaan Dengan tujuan Meningkatkan kualitas produk baru yang akan Dia menunjukkan Pengujian itu dengan cara Membandingkan produk-produk Antara pangkat tunak dan pangkat kerasnya Dengan percobaan yang sama Kemudian kita ada mengetahui Ada dua macam spek itu Yang pertama adalah spek speed metric Dan adalah spek rate Atau total metric Yang pertama adalah spek speed metric Itu untuk digunakan untuk Membandingkan kemampuan komputer Untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tunggal Berarti untuk menyelesaikan satu tugas Yang terlalu ada spek rate Atau telepon metric Itu digunakan untuk Mengukur telepon atau laju mesin Untuk melakukan sejumlah tugas Berarti lebih dari satu tugas Kemudian Kemudian Misalkan berhasil tentang Hukum andal Yaitu artinya Berhasil dasar Dalam peningkatan Kecepatan Prosesor atau komputer Jika hanya sebagian saja Yaitu sebaik perangkat tonak Atau post perangkat keras Yang diperbaharui agar Atau ditingkatkan kinerjanya Disini adalah Misalnya Satu per Sigma NK Sebenarnya 0 Pk Per SK Yaitu dengan PK itu adalah Presentasi jumlah institusi yang Ditingkatkannya Terus SK itu adalah Faktor Percepatan Ia satu menyatakan Tanpa Percepatan K itu Dia bagian dipercepat Atau diperlambar N itu Jumlah bagian Atau prosesor keseluruhan Dengan prosesor percepatan Sekian Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih